Sekarang kita lanjutkan merakit silinder head Di tangan saya ini sudah ada rocker arm Ini saat melepasnya Kita baut Bautnya kita selasi Tujuannya agar tidak berjejaran kemana-mana Rocker armnya tidak terbisa-bisa Seperti ini Untuk pemasangannya Agar lebih mudah Rocker arm ini bisa kita Ikat juga seperti ini Dijadikan satu Disolasi seperti ini Kita bisa menggunakan isolasi atau tali ya teman-teman Saya biasanya menggunakan isolasi Yang huruf I ini Ini ada huruf I Ada huruf E I itu intake E itu exhaust Jadi rocker armnya kita bisa Satukan seperti ini Katuk masuk dan katuk buangnya ini Rocker arm masuk dan rocker arm buang Ya ikat seperti ini teman-teman Oke seperti ini teman-teman Ini kita atur jaraknya ya Karena Coba kalian lihat disini Ada bantas Diatur jaraknya agak ada bantas Nanti tujuannya biar agak masuknya enak Ini rocker arm sudah kita atur seperti ini Kemudian untuk merakit Yang baut sini Kita lepas terlebih dahulu Ikatan merah silinder head Ini kita beri Lumas Oke teman-teman Ini sudah diberikan pelumas Oli ya Oli yang baru Kemudian diputar teman-teman Kita setting pada top 1 Karena yang sini Silinder nomor 1 Maka Ini camshaft Lihat disini Mempunyai tonjolan Kita posisikan tonjolannya Berada di bawah Yaitu Tidak dalam keadaan posisi menekan Rocker arm Atau plaktuk Jadi Posisikan Berada di bawah Ini tonjolannya Kedua tonjolan ini Ini ada dua tonjolan Yang sini Sama yang sini Yang sini ini Apa namanya Camshaft buat intake Atau saluran masuk Atau saluran masuk Yang sini buat buang Saluran buang Yang sini untuk saluran buang Maka posisikan berada di bawah Dalam keadaan tidak menekan Tidak menekan rocker arm atau plaktuk Ya seperti ini teman 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 Ini posisi top 1 Kemudian kita bisa pasang rocker arm Disini terdapat dua lubang Yang mana input oli Yang ini untuk bearing Camshaft Ini input oli masuk dari bawah Dari blok silinder Kemudian ini adalah Untuk saluran ke bearing Camshaft Yang sama disini ada satu Lubang Disini satu Disini satu Kemudian disini juga satu Ya itu untuk melumasi Bearing Camshaft Jangan sampai terbalik Yang sini memiliki Dua lubang Yang sini memiliki Satu lubang Jadi yang satu lubang Dengan satu lubang Yang dua lubang Dengan dua lubang Jangan sampai terbalik ya teman teman Kita pasang Seperti ini Ini akan masuk Seperti ini Kemudian Tinggal diluluskan Yang bautnya Posisi Tutar saluran Seperti ini Ya ini sudah pas Ya seperti itu teman teman Jadi Diikat sini Tidak melawan ya Jika tidak diikat Maka dia akan Terdorong oleh Perk Dan akan sulit sekali Agak Ribet Masangnya ya teman teman Seperti itu Kita kencangkan Tengah terlebih dahulu Sedikit sedikit ya Biar bersama Karena posisinya Ada tekanan Atau bisa juga Dikendurkan semua Baut yang ini ya teman teman Ya ini posisinya Tidak saya Kendurkan Tidak saya lepas Jadi nanti kita Setel ulang Keletnya Kita setel ulang Setelah dikencangkan Kemudian kita bisa Gunting Ikatannya ini teman teman Kita lepas Kita lepas Ikatannya Kita lepas Semua Ini Kem posisi Di top 1 Kedua Poker arm ini Tidak menekan Teman teman Jadi Posisinya Dalam keadaan bebas Kedua Nomor 1 Kemudian Kita bisa Pasang Intake Manipole Bisa juga Di atas Bisa juga Di sini Kita pasang Di sini Kita pasang Parking Terlebih dahulu Oke teman 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 Dalam pekerjaan Dalam pekerjaan Silinder head ini Ada pekerjaan Mensekir kelep Nanti bisa dilihat Di deskripsi Bagaimana cara Mensekir kelep Linknya Terdapat di sana Di deskripsi Di bawah sini Silahkan saja Dilihat deskripsinya Sekarang Sekarang Lanjutkan Merakit pada Silinder block Di mobil Oke teman teman Ini kita Berikan Lem packing Ini kita Bersihkan Pada bagian Pinggir-pinggir Lumpang yang kecil Teman teman Bekas lemnya Kita bersihkan Kemudian Kita pasang Silinder head Kemudian Kita pasang Baut head Ya teman teman Sekarang kita Lanjut Mentorsi Baut silinder head Tidak Ya teman 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 Kita menggunakan Ini Konci torsi Ya teman teman Disini Ini model yang Klik ya Jadi Disini Sudah Ada Angka Angka Nanti kita Setting Angka Angkanya Untuk Mentorsi ini Atau Mengencangkan Baut silinder head Ini Tidak boleh Sembarangan Teman teman Karena Jika kita Sembarangan Mengencangkan Baut silinder head Maka Silinder head Bisa rusak Bengkok Atau Patah Atau retak Ya teman teman Biasanya retak Atau bengkok Teman teman Untuk Mengencangkan Silinder head Ini Karena Dia berbentuk Panjang Maka kita Dari tengah Terlebih dahulu Teman teman Untuk Mengencangkan Dari tengah Metodenya Bisa Dengan Silang Atau Menggunakan Metode Lingkaran Obat nyamuk Jadi Jika silang Ya kita Dari tengah Kemudian Baut Yang satunya Kemudian Ya disilang Seperti ini teman teman Dari sini Kesini Dari sini Kesini Terus Semakin keluar Untuk Metode Obat nyamuk Seperti lingkaran Obat nyamuk Dari tengah Ya semakin keluar Semakin keluar Semakin keluar Sampai Pinggir yang terakhir Ya itu Cara untuk Mengencangkan Baut silinder head Namun ketika Melepas Itu dari pinggir Dari pinggir Terlebih dahulu Ya Dari pinggir Bisa menggunakan Metode silang Sama seperti Mengencangkan Bisa juga Menggunakan Metode obat nyamuk Ya tinggal terserah Teman teman maunya Ya jika menggunakan Metode silang Dari sini Kesana 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 Terus Makin ketengah Ya Jika menggunakan Metode obat nyamuk Ya sebaliknya Seperti tadi Dari pinggir dulu Kemudian Makin ketengah Makin ketengah Makin ketengah Itu untuk melepas Jadi jangan terbalik Ya teman teman Untuk mengencangkan Itu dari tengah Untuk melepas Itu dari pinggir Terlebih dahulu Ya seperti itu Untuk Momen pengencangan Baut Kepala silinder Atau silinder head Ini mobil L300 Ya Nanti bisa Dilihat teman teman Di video Di bagian lain Ya teman teman Itu disitu Ada speknya Nanti linknya Bisa dilihat Di bawah Deskripsi Teman teman Nanti Saya Kasih linknya Disitu Nanti Teman teman Bisa lihat Untuk mentorsi Silinder head Kita bisa Menggunakan Tiga kali Torsi ya teman teman Dari spek Torsi Baut tersebut Misalnya Speknya itu 12 kilo Maka kita bagi Tiga aja Dari yang terkecil Dahulu Ya itu Terserah teman teman Misalnya Paling kecil Teman teman Mau torsi 6 kilo Ya tidak apa Torsi Kemudian torsi Menengah Kemudian torsi Yang terakhir Ya sampai Batas Maksimum torsi Kemudian Bisa dicek Sekali lagi Takut Apa namanya Ada baut Yang terlewat Ya seperti itu Teman teman Ini kita Torsi Kita sekarang Saya menggunakan Metode obat nyamuk Teman teman Karena Bautnya ini Banyak Ya Kalau metode silang Biasanya sering lupa Kalau metode obat nyamuk Ya itu agak Lebih mudah Jadi mengikuti Lingkaran saja Teman teman Ya Kita torsi Hingga berbunyi klik Teman teman Kita tarik Ya Seperti ini Ya Jadi lebih mudah Ini saya menggunakan Metode obat nyamuk Teman teman Jadi Karena bautnya terlalu banyak Ya Jika metode silang Biasanya sering kelewat Sering lupa Ya teman teman Jadi Metode obat nyamuk Lebih mudah Bagi saya Jika teman teman Menggunakan metode silang Ya tidak apa apa Silahkan saja Kita torsi Sampai berbunyi klik Ya teman teman Jadi ketika bunyi klik Itu berarti Sudah mencapai Torsi yang kita setting Jangan Sampai Ketika bunyi klik Kita lanjutkan Menariknya Jadi itu nanti Tidak rata Kecangannya teman teman Ya Sampai bunyi klik Seperti itu teman teman Kecangannya teman 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 tem ya ini melingkar seperti obat nyamuk semakin keluar semakin keluar selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati